Hai guys, hari ini aku bakalan nge-review beberapa pearl cream, tepatnya ada 8 ya, eh ada 7, ada 7 pearl cream Selama 3 atau 4 bulan ini aku kayak nge-explore 3 pearl cream baru yang aku baru tau Tapi sebelumnya aku sudah pernah nyoba dan pernah pake untuk jangka panjang kelima pearl cream Yang aku duluan tau alias yang lebih jadul daripada yang ketiga yang baru aku tau ini Di tangan aku udah banyak banget pearl creamnya, nanti aku tulis di description box sesuai sama urutan yang aku review Ini yang jadul-jadul banget nih yang aku tau duluan dari beberapa tahun lalu Dan ini yang baru-baru aku tau, dikasih tau sama followers aku di Instagram Untuk yang mau tau ada apa aja, ini yang dulu-dulu yang aku tau dari dulu banget itu ada merek Fair Cheek, ada Makeup Pearl Cream Terus ada Ube Ginsara Pearl Cream, ada Kelly Pearl Cream, terus yang baru aku tau ada merek Vaila Putri Vaila Putri ada 2 macem, dua-duanya pearl cream, yang satu day cream, yang satu ini dia lebih terbaru Sama ada day cream dari MS Glow Untuk yang gak tau, pearl cream itu dia tuh kayak krim muka tapi bentuknya padet banget Pada umumnya warnanya kuning atau agak-agak keputihan gitu Kuning putih pokoknya kayak warna-warna beige gitu Dan dia tuh ingredientsnya jadul banget Ada beberapa yang bilang, ini tuh foundation tapi yang gak juga Ini jatuhnya ya pearl cream, sebenernya dia tuh skincare tapi bisa dijadikan sebagai makeup Dijadikan sebagai makeup tuh maksudnya kayak sebagai alas bedak atau untuk dasar kita pake sehari-hari sebelum pake makeup lainnya Karena kalo misalnya dibilang foundation juga ini bukan foundation karena mereka gak punya coverage Dia cuma kayak seperti tone up cream gitu, kayak ningkatin warna kulit kita Naikin warna kulit kita tuh sekitar 1 atau 2 tingkat lebih terang Kalo ada yang bilang pearl cream ini pemutih wajah sebenernya gak terlalu bener-bener banget Karena seajaib-ajaibnya atau sehebat-hebatnya pearl cream itu Dia tuh bisa mengembalikan kulit belang kita ke warna kulit asli kita yang tingkat cerahnya tuh maksimal Jadi dia gak akan merubah warna kulit kita dari yang misalnya dari medium to deep skin tone Sampai jadi yang bright ke fair gitu, itu gak mungkin banget Kecuali kalo si pearl creamnya ini memang mengandung mercury sama hydroquinone Cuma yang aku review disini mereka sudah ada BPOMnya Tapi ada beberapa juga yang jadul-jadul ini kayak BPOMnya tuh udah lama gitu Dan mereka gak update Cuma setau aku kalo misalnya udah pernah lulus BPOM itu Ya insyaallah aman gitu Karena beberapa kerabat aku juga pake dan aman-aman aja Cocok aja sampe sekarang bahkan dipake bertahun-tahun Yang pertama ini aku mau review si Kelly Pearl Cream ini Ini sebenernya aku nge-reviewnya tuh lebih ke texture ininya ya Sama efek di akunya gimana Kalo untuk ingredients, detail packagingnya kalian bisa googling aja Atau bisa cari youtube review lainnya yang lebih in-depth Karena aku disini nge-review 7 pearl cream Jadi aku gak mau videonya kepanjangan supaya kalian gak bosen Ini yang pertama ada Kelly Pearl Cream Nanti ingredientsnya bakal aku taruh disini Supaya kalian bisa baca Jangan lupa di-pause kalo kalian mau baca detailnya Dia boxnya kayak gini Terus di dalamnya tuh ada kertasnya gitu Penjelasannya Disini ada gambar cewek gitu Packagingnya sayang banget sih packagingnya kayak murah banget Jadul banget gitu Cuma ya dengan harga yang kayak gini cuma 8 ribu 8 ribu atau pokoknya gak akan lebih dari 15 ribu Untuk yang ukuran gede kayak gini Dan ini tuh gede isinya banyak banget Ini yang paling aku banyak pake selama kuarantin ini Karena aku ngerasa ini kayak paling patent gitu menurut aku Karena dia kayak udah lama banget adanya Ini harganya pokoknya di Shopee tuh mulai dari 8 ribu Bahkan ada yang 5 ribu 5 ribuan dari 8 ribu sampai 15 ribuan gak kan Lebih dari segitu Terus mereka juga ada ukuran yang lebih kecil Itu harganya dari 3 ribuan sampai 5 ribu 8 ribuan gitu Pokoknya murah banget Selain di Shopee kalian mungkin bisa beli toko-toko kosmetik yang di pinggir-pinggir jalan gitu Carinya tuh yang jual kosmetiknya banyak Supaya kalian bisa dapetin produknya Tapi gak juga sih sebenernya Kelly dimana-mana ada Banyak banget yang nanya aku di Instagram Apakah Kelly ini aman atau enggak Menurut aku kalau misalnya udah ada BPOM ya insya Allah aman-aman aja Apalagi aku juga udah repurchase ini Ini kan udah tinggal setengah nih Aku repurchase yang baru itu di tip-top Gak mungkin tip-top atau dandan ngejual barang-barang yang berbahaya Atau gak aman untuk dipake dalam waktu jangka panjang For your information si Kelly ini dijual di dandan Terus di tip-top sama di Dimana ya pokoknya sualayan-sualayan gede gitu Kayak naga gitu-gitu Untuk teksturnya dia ini Ini salah satu kekurangan Kelly menurut aku Dia itu teksturnya itu terlalu berminyak banget ya Mungkin karena si white petroleum jelly itu kali ya Jadi bikin dia tuh kayak berminyak banget Dan untuk aku pake di kulit aku yang acne prone skin Dan berminyak itu sangat tidak nyaman untuk dipake daily atau di pagi hari Jadi aku pake si Kelly Perkum ini dijadikan sleeping mask gitu Dipakenya malem-malem Karena memang aku juga kalau pake Kelly ini selalu ujung-ujungnya ketebelan Gak tau kenapa Soalnya kalau aku pake sedikit tuh kayaknya nanggung kurang gitu Tapi kalau ditambahin kayak selalu kebablasan gitu Ini juga salah satu skincare wajibnya Tante Ivo, mamanya Abel Dia selalu pake ini dari dulu banget Dan mereka sekarang udah Eh dan tante Ivo sekarang udah punya anak tiga Cakep-cakep, ganteng-ganteng Cantik-cantik Jadi ya ini insya Allah aman-aman aja gitu menurut aku Kalau kalian bisa ngeliat copper cream itu Dia kayak tone up cream Dia naikin warna kulit kita kayak sekitar 1-2 tingkat gitu Lebih terang Cuma memang copper cream ini tidak bisa dipakai untuk kulit-kulit yang memang Kulitnya deep banget Bisa dipake ya itu Kayak aku dijadikan sleeping mask Untuk ngembalikan warna asli kulit kita Kayak ngembalikan kulit kita yang belang-belang gitu Next ini ada juga yang fenomenal Namanya makeup pearl cream Dia tuh menurut aku dari semua yang jadul ini Jadi yang jadul ini kan aku udah 4 Menurut aku dari semua yang jadul ini Yang packagingnya paling bagus adalah si makeup pearl cream Dan makeup pearl cream ini tuh Dulu suka jadi sponsornya acara apa gitu di Indosier Aku lupa Jadi ini insya Allah aman dan BPOMnya gak palsu Kalaupun udah tidak ada terdaftar di BPOM Berarti karena BPOMnya tuh tidak diperpanjang gitu Menurut aku Nih packagingnya bagus banget Cara pakenya ada disini Jadi dia gak buang-buang kertas Ini yang bahasa Indonesia Yang cara pakai bahasa Inggris ada di bawah sini Kalo misalnya mau baca tinggal dibuka aja Kalo si makeup pearl cream ini juga si packaging luarnya ini Kayak skincare mahal gitu Kalo bisa aku bilang Dia ini harganya tuh sekitar Kayak 20 ribu sampai 30 ribuan gitu Ada yang jual 25 ribu Pokoknya kayak 20 ribu sampai 30 ribuan lah mungkin Paling mahal Dan dia juga ada di toko kosmetik gede juga Setahu aku tip top juga jual sama dandan Ini yang menurut aku Ini adalah perklaim yang paling bergensi Dibandingkan semua perklaim-perklaim jadul Ini tuh juga dari dulu banget Kayak dulu-dulu banget Kalo gak salah itu setahu aku dari aku SD deh Nah dia ini teksturnya gak seberminyak Kelly Dan hasilnya gak seputih Kelly Dia ini warnanya juga kuning juga kayak Kelly Tapi masih agak light gitu Menurut aku Dan lebih apa ya Dipakainya tuh lebih gampang gitu Kalo Kelly kan aku suka kayak kebanyakan Kalo ini kayak sedeng-sedeng aja sih menurut aku Hasilnya tuh kayak hampir mirip gitu sama si Kelly Cuma di blendnya tuh lebih gampang gitu Ibaratnya gak seputih Kelly gitu loh Hasilnya lebih kayak natural gitu Ini cocok banget sih buat yang mau pake daily Dan gak mau pake foundation lagi Misalnya gak mau pake sunscreen lagi juga Tadi hasilnya mirip-mirip sama hasilnya Kelly Ini hasil Kelly tadi Ini hasil si makeup perkrim ini Yang aku suka sih pake perkrim itu Bikin kulit jadi kayak glowing gitu Tapi for some reason kalo angle-nya gak bagus Atau lagi cuaca panas tuh keliatannya justru malah kayak greasy dan berminyak gitu Dia tuh di ingredientsnya ada bubuk mutiara-nya Jadi dengan nama perkrim ini Dengan klaim nama perkrim ini dia bener-bener mengandung si bubuk mutiara itu Jadi untuk kekulit tuh kayaknya lebih bagus gitu Lebih bagus untuk mencerahkan di jangka panjang dan untuk di masa depan nantinya gitu Next ini aku ada fair cheek Ini fair cheek ini juga aku pernah ngeliat di tip top juga kalo gak salah Tapi di dandan gak ada Cuma ini di toko kosmetik itu agak susah Karena ini kayaknya jadul banget gitu deh setau aku Cuma ini mirip-mirip banget sama Kelly Tapi bagian packaging di dalamnya beda Ini kan kotaknya nih Dalamnya tuh dia kayak gini Dia tempatnya kayak kerang gitu Warna putih Terus tadinya dibungkus sama plastik gini Dan buka tutupnya lebih enak dia gak diputer gitu Cuma di klik gini doang aja udah kebuka Tuh lucu ya bentuknya kerang Dan ini aku suka banget wanginya Misalnya kayak Kayak wangi sabun muka gitu Yang Kelly sama si Mekko tadi tuh mereka punya wangi-wangi yang berbeda Pokoknya semua parkrim ini mereka mempunyai wangi yang berbeda Ini dia juga mirip sama si Kelly Dia warnanya lebih ke kuning Cuma kalo misalnya dia tuh kalo dipegang ini Teksturnya tuh lebih padet gitu dibandingkan Kelly Kalo Kelly kan kayak lembek gitu kan By the way Kelly juga punya yang versi Arab gitu Dia tuh lebih padet dan warnanya lebih terang Kalo Kelly Indonesia kan kayak agak lembek Dan warnanya lebih ke kuning Sumpah ini wanginya tuh enak banget dan teksturnya padet banget Jadi bisa dijadiin foundation gitu loh Tapi gak bisa dibilang foundation juga sih Karena mereka tuh tidak punya coverage gitu loh Mungkin ya sih menyamarkan noda-noda Tapi mereka gak nutupin noda-noda itu Ini juga di blendnya enak banget 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 Untuk si Fair Cheek ini kalo gak salah Dia tuh harganya mirip-mirip antara Dia tuh antara in between gitu loh Dia kayak antara Kelly sama si Meko Mungkin dari harga 15 ribuan Sampai 20 ribuan gitu kali ya Pokoknya program tuh gak mahal-mahal deh Sini aku ada UB Ginsara Ini juga packagingnya kayak jadul banget gitu ya Warnanya hijau sama putih Terus disini ada tulisan Thailand-nya Karena Jenny manufakturnya itu by Thai Technique Industry Tapi didistribusikannya sama PT Balindo Jaya Sejahtera Jadi kayaknya dia tuh sebenernya dari Thailand gitu Tapi di import kesini mungkin Atau dia meng-copy ingredients dari Thailand Aku juga kurang tau Tapi disini tulisannya sih Thailand Ini kotaknya warna putih Terus ada warna hijaunya Dan kalo misalnya kalian buka Ini produknya Di dalamnya ada produknya Cuma kalo misalnya kalian masih baru beli Produknya akan ada di dalam plastik ini Dan menurut aku ini yang paling secure dari semuanya Sebenernya sama sih kayak yang Fairchick tadi Dia juga ada plastiknya di dalamnya Cuma gak tau ya Kayaknya plastik ini tuh lebih Menjual gitu Karena ada brandnya lagi di packaging plastik dalamnya Kalo si Meiko tadi Active ingredientsnya ada si bubuk mutiaranya Kalo ini dia mengandung ginseng Unik sih menurut aku Ada ginsengnya Tapi ada hydrolyzed pearlnya juga 3% Nanti nama ingredientsnya as always Aku bakalan taro disini Nanti kalian bisa baca Menurut aku isinya adalah yang paling pelit Karena cuma 5 gram Soalnya yang lain tuh rata-rata Dari tadi tuh sekitar 10 gram Sampai 12 gram gitu Kecuali Kelly ada sih yang ukuran kecilnya Tapi tadi yang aku kasih liat ke kalian itu Yang ukuran besar Ini dia cuma 5 gram Harganya tuh beragam Mulai dari 12 ribu Sampai 15 ribu Aku beli di Shopee tuh harganya 12 ribuan Tapi kemarin aku abis repurchase lagi Beli di toko kosmetik Harganya sekitar 15 ribu per itemsnya Aku ada yang udah habis Aku pake Dia tuh ceper banget Tempatnya Dan ini dia sama Kayak si Fairchick tuh Isinya padet banget Dan dari semua pearl cream yang ada Ini yang menurut aku Paling putih gitu Di antara yang lainnya Ini yang paling putih Dan paling padet Jadi walaupun dia ceper pendek Kayak isinya dikit 5 gram Tapi dia padet banget Dan bikin muka cerah banget Dan dia tidak terlalu berminyak Kayaknya dari keempat tadi Yang paling gak berminyak Si Ube Ginsara ini Dia wanginya enak banget Kayak wangi luar negeri banget gitu Aku gak tau tuh maksudnya apa Wangi luar negeri Tapi kayak Pokoknya wanginya enak Ini dia karena padet Dan tidak terlalu berminyak Jadi di blendnya agak sulit Cuma hasilnya tuh bagus banget di kulit Kalian misalnya gak sih Kayak ini tuh Paling cerah di antara yang lain Kalau di kamera sih Mungkin gak keliatan ya Tapi Ini yang Warnanya tuh paling cerah Dibandingkan dari keempat Pearl cream jadul tadi Aku bersin muka dulu Pake toner sama Eh Pake mistylar water sama toner Kita lanjut ke Tiga pearl cream yang Baru aku tau ini Belum lama-lama Kayak sekitar beberapa bulan lalu Jadi cerita aku tau si merek Vaila Putri ini Dari salah satu followers aku di instagram Nama instagramnya Rumah Mampir Kalau gak salah Aku gak tau Itu Nama 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 dia siapa Tapi kita kayak udah Ngobrol enak aja gitu di instagram Nah si Vaila Putri ini Dia tuh ada dua Yang satu ada Namanya Vaila Putri Day Cream Tapi yang satu lagi Namanya Vaila Putri Snow White Cream Sunscreen Snow White Cream Ini sayang banget Nama tulisan sunscreen Snow White Cream Ketutupan sama hologram Apa perbedaan kedua ini Aku tuh tadinya Beli Sampai beli dua-duanya Karena aku penasaran Ini tuh bedanya apa Kalau si Vaila Putri ini Aku gak tau udah berapa lama Mereka Mempunyai brand mereka Tapi aku baru tau Sekarang-sekarang ini Kayaknya itu Dia itu Kayaknya sih ya Ownernya juga Pencinta Pearl Cream Tapi Ingrediencenya tuh Di upgrade sama dia Karena Kedua produk ini tuh Mengandung Aloe Vera Extract Kalau gak salah tuh sama Beberapa bahan aktif lainnya Aku lupa nanti Ingrediencenya juga As always Aku bakal Taruh disini Jadi kalian bisa Pause dan baca Nah kalau si Day Cream ini Dia tuh Cuma ada satu warna Dia warnanya kuning gini Warnanya kayak Dia Kelly gitu Ini harganya Aduh aku lupa lagi Lupa harganya berapa Kalau gak 18.000 28.000 gitu Nanti aku taruh di bawah sini Harganya Of course Walaupun dia Ingrediencenya udah Kayak di Apa namanya Udah Udah di upgrade gitu Ada Aloe Vera Extract Tapi yang aku tidak mengerti Dia mengandung Dimenticon yang biasanya Itu ingredients yang dipakai Di Primer-primer wajah gitu Primer yang biasanya Sebelum dipakai Makeup Dan ini dia Yang Day Cream itu Warnanya Lebih kuning Dibandingkan daripada Si Snow White Cream ini Kalau si Snow White Cream ini tuh Dia Ada dua shade Ada shade kuning Sama ivory Ini yang aku beli Shade kuning Tapi menurut aku Terang gitu warnanya Kalau yang ini sih Dia kayak kuning gitu Kayak Kayak Kelly aja Dan wanginya enak banget Mungkin kalau kulit kalian Sensitive terhadap fragrance Ini bakalan Gak cocok Tapi aku suka banget Sama wanginya Gak tau kenapa Yang aku seneng Dari si Vaila Putri ini juga Dia gak terlalu berminyak Dan di blendnya Tetap gampang Kalau si Ubegin Sarah ini kan Dia padet Gak berbinyak Tapi di blendnya Agak sedikit sulit Nah kalau si Vaila Putri ini Mungkin karena dengan teknologi yang sekarang Mereka ngebuatnya tuh Tetap padet Gak berminyak Tapi Di blendnya gampang Tapi for some reason Setiap aku Nge-apply Vaila Putri Either day cream Atau si snow white cream ini Pasti Tangan aku jadi kayak Agak kuning gitu Warnanya Mungkin dia mengandung Kayak pewarna kosmetik gitu Yang Menurut aku Meninggalkan jejak Di tangan Kalau abis nge-apply Ke kulit Next Ini yang aku Suka banget Si snow white cream ini Jadi itu Ini sebenernya Warnanya Aku belinya yang kuning Tapi Gak tau kenapa ya Kayak Putih aja gitu Di muka aku Tapi Ini menurut aku Kalau menurut aku Ini di kulit yang Kayak medium deep skin tone Gak masuk sih Karena dia hasilnya tuh Kayak Putih banget gitu Di muka Kalau pun kalian mau pake Misalnya kalian kulitnya Selal matang Pakainya malem aja Dijadikan Kayak sleeping mask gitu Tapi per cream itu Mereka tuh Gak pernah ada tulisan SPFnya Ada SPF berapa Tapi mereka selalu mengklaim Mempunyai Kandungan UV filter gitu Yang bisa Memfilter UVA sama UVB Jadi kalau misalnya Kalian gak yakin nih Misalnya cuma pake Per cream doang Kalian bisa pake sunscreen Dulu di bawahnya Terus kalau udah nyerep Baru pake Si per creamnya Kalian bisa ngeliat kan Ini tuh lebih Cerah gitu Lebih putih Dibandingkan Daripada yang si day cream Kalau day creamnya tuh Lebih kekuning gitu Menurut aku Yang snow white cream Juga wanginya enak Sebenernya Tapi dia kayak Gak terlalu strong Fragrance-nya Dibandingkan Daripada yang si day cream ini Kalau yang snow white cream ini Dia harganya sedikit Lebih mahal Daripada Yang day cream Ini tuh kayak Sekitar 28 ribu Kayaknya Apa ini 25 ribu Ya aku lupa Pokoknya ini Lebih mahal sedikit Kayak beda 3 ribu Atau 5 ribu Menurut aku Tetep worth to buy Karena Ya gimana ya Per cream tuh Gak mahal-mahal banget Tapi kayak Dengan ingredients jadul Dan Keajaiban-keajaiban Jaman dulu Jadi bikin Muka cerah Gitu menurut aku Oke Last but not least Ini aku ada Whitening day cream Dari MS Glow Nah ini aku juga Tau infonya Sama dari orang Yang ngasih tau aku Tentang si Faila Putri ini Dia tuh packagingnya Lebih bergensi gitu Kayak Wuuuh Skincare mahal Gitu kan Karena harganya juga Memang beda Dari yang si Faila Putri ini Sekitar 80 ribuan Gitu di pasarannya Tapi Dengan keahlian Searching aku Aku di Shopee Dapet yang harganya 50 ribuan Kayak sekitar 60 ribu Pengiriman dari Bekasi atau Jakarta Aku lupa Tapi walaupun dia Keliatannya kayak packaging Mahal Sebenernya kalau in real life Ya ini kayak Packaging plastik Ini bukan kaca gitu Ini kayak muka Ingredientsnya ada Di belakang sini Nanti aku taruh juga Di sini Supaya kalian bisa baca Dan ya ini dibukanya Agak Agak susah Tuh Agak Agak keras gitu Jadi Sebenernya packagingnya Tidak sebagus Kelihatannya gitu loh Mereka tuh punya Wangi-wangian Tradisional Kayak wangi mangyir gitu Kalian tau gak sih Jamu yang Jamu warna kuning Kayak batu Yang biasa dipake Anak muda jaman dulu Untuk luluran Mamaku dulu suka banget Mangiran Jadi batu itu Ditaruh di tempat Wadah Terus dikasih air Besoknya dipake gitu Untuk nge-scrub badan Ya sih menurut aku Wanginya kayak Mangir Beberapa orang ada yang bilang Wanginya kayak Kelly Wanginya kayak Makeup Pearl Cream Enggak juga sih menurut aku Kayak Kayak wangi mangyr Kayak wangi jamu Tapi wangi jamu yang enak gitu Nah untuk warnanya dia mirip Sama Kelly Sama Kelly Sama si Vaila Putri Yang Whitening Day Cream Itu dia lebih ke kuning Dibandingkan putih Atau warna beige Dia lebih ke Kuning gitu Dan dia ini tuh Teksturnya Tidak sepadat Tidak sepadat Makeup Pearl Cream Tidak sepadat Ube Ginsara Tidak sepadat Vaila Putri Itu kayak lebih gampang Melt gitu Kalo dipegang Tapi dia diratanya tuh Gampang banget Bahkan ya pas Pas paketnya baru dateng Tuh kayak Agak sedikit berminyak gitu loh Minyaknya kayak Bleber-bleber Keluar-luar sini Bahkan aku sampai harus Kayak Bersihin pake tisu Karena Ditutupnya sini tuh Berminyak Soalnya emang pas pengiriman Kan pas datengnya tuh Siang-siang Jadi kayak Menurut aku kayak melting gitu Ini di blendnya juga enak Cuma ya itu masih agak Berminyak menurut aku Untuk day cream Tapi untuk kulit yang normal To dry Mungkin bakalan cocok Dia ini hasilnya Tidak secerah Vaila Putri Snow White Cream Tapi mirip-mirip Sama Vaila Putri Yang day cream Dia tuh lebih ke kuning Dibandingkan putih Ada kekurangannya Selain harganya Yang lebih mahal Daripada Pearl Cream lainnya Karena Kalian kalo perhatiin Dari tadi yang aku review tuh Pearl Creamnya Gak ada yang di atas 30 ribu Tapi ini harganya 80 ribu sendiri gitu Memang sih dia Ingredientsnya lebih banyak Dan si MS Glow ini Tau aku Mereka tuh punya Kliniknya gitu Jadi mungkin Lebih up to date Dibandingkan produk-produk Pearl Cream lainnya Cuma ada satu kekurangannya Cuma ada satu kekurangannya lagi Yang sangat amat disayangkan Aku gak cocok Pake ini Aku gak tau gak cocok Atau karena Perging Tapi ini si jerawat Yang besar ini Di tengah-tengah itu Karena aku pake ini Jadi setelah aku Nyoba si Vaila Putri Sekitar 2 mingguan Terus aku beralih Ke MS Glow ini Untuk ngetes Apakah aku cocok Sama si Pearl Cream ini Atau enggak Karena aku mau bikin Review ini tuh Kayak ngasih liat ke kalian Dan kalau Semua Pearl Cream tuh Cocok di aku Gitu loh Dengan kulit aku yang sensitif Tapi juga bisa dibilang Kulit badak Cuma gak tau Napa pas pake Si MS Glow ini Aku jadi breakout gitu Karena Kalau kalian bisa liat tuh Sebenernya di Di jidat aku tuh Lagi banyak beruntus Gak beruntusan sih Teksturnya jadi lebih kasar Dan ada jerawat-jerawat kecil Yang gak mateng Gak ada matanya Terus ada juga Jerawat-jerawat kecil mateng Disini yang Ada matanya gitu Yang putih Dan ini Yang gede Tapi gak mateng-mateng Which is Kayak sedih banget Karena Ilangnya bakal lebih lama Jadi aku ngerasa Kayaknya nih aku gak cocok Aku gak tau sih Karena gak cocok Atau karena bentar lagi Aku mens Alias karena PMS Atau karena perging Aku kurang tau Tapi yang jelas Setelah aku pake ini Aku jadi breakout gitu Setelah 2 hari Sekitar 2-3 hari pake Langsung muncul jerawat-jerawat Lanjut ke pertanyaan Yang paling tidak bisa aku jawab Kalau aku disuruh milih Bagusan yang mana sih Dari semuanya Gak bisa milih ya Mungkin Kelly sih Karena legend Sama Meko Cuma aku juga suka Sama Ubegin Sara Sama Fairchick Tapi juga suka Sama si Faila Putri Jadi kayak Aku gak bisa Aku gak bisa milih Di antara semuanya Tapi kalau diurutin Dari teknologinya Mungkin aku suka Faila Putri Yang Snow White Cream Terus aku suka Ubegin Sara Aku suka Aku gak bisa milih Aku suka semuanya That's why Aku beli semuanya Aku juga pake semuanya Aku coba semuanya Untuk sekalian ngasih review ke kalian Aku ada resep talk chair juga Misalnya kalian mau ngilangin belang nih Di tangan sini Kan aku suka motor-motoran Suka naik gojek Dan aku kalau pake lengan Biasanya panjang segini Jadi suka biasanya belang Antara yang ini Sama kulit yang ini Biasanya aku pake Any kind of pearl cream Terserah pearl cream yang mana Aku ambil Aku colek Aduh Ini tuh wanginya legend banget Biasanya aku colek Terus aku taro di telapak tangan Agak sedikit banyak Terus ambil night lotion kalian Biasanya aku pake Nivea Body Serum Yang emang untuk night lotion gitu Terus dituang Terus tinggal digosok gini Dicampur Dioles deh ke tangan Dan itu bisa kayak ngilangin belang Dalam 3 harian gitu menurut aku Tapi kalian jangan panas-panasan lagi Kalau gak mau belang Terus ada resep talk chat lainnya Karena aku tidak bisa memilih Antara semua pearl cream ini Dan aku gak mungkin Pake pearl cream ini Semuanya setiap hari beda-beda Hari ini A, B, C, D Hari ini Hari ini beda Besok beda lagi Besok beda lagi Yang ada nanti kulit aku bingung Akan beradaptasi sama pearl cream yang mana Jadinya Aku kayak berinisiatif Untuk meracik semuanya Menjadi satu Karena Aku suka Ingrediens UB Ginsara Yang mengandung gingseng Aku suka ingredients Fairchick Sama Meko Yang mengandung pearl cream Aku gak terlalu suka sama ingredients Kelly Tapi dia legend banget Jadi aku gak mau meninggalkannya Cuma yang ketiga terbaru ini Yang belum pernah aku Racik jadi satu Cuma si keempat Produk jadul itu aja Jadi si Kelly Meko Fairchick Sama UB Ginsara Tadi yang Fairchick Ini masih ada Sisa sekitar Segini Yang setengahnya Udah aku ambil Untuk ngeracik sunscreen aku Ini juga Kelly Udah sekitar setengahnya Karena Udah aku pake Setengahnya Untuk ngeracik sunscreen Buatan aku Nah untuk ngeraciknya Itu sendiri Aku jadiin satu Semuanya di wadah Aluminium gitu Kayak Aku bukan wadah sih Aku naroknya Di sendok sayur gitu Khusus aku pake Untuk ngeracik ini Terus aku mix Sama Wardah Sunscreen gel SPF 30 Jadi walaupun Semua Pearl cream ini Sudah mengandung UV filter Untuk UVA Sama UVB Tapi tetep aku mix Pake Si wardah sunscreen ini Dan aku simpen Di wadah Kaca kayak gini Jadi setiap hari Bisa aku pake Sebelum pake foundation Atau bahkan Langsung Pake makeup Setelah pake ini Aku langsung pake makeup Kalo lagi gak mau Pake foundation Jadinya Dia jadinya kayak gini tuh Warnanya mirip Sama Kelly Tapi lebih cerah Tapi gak secerah UV sama Si snow white cream ini Jadi kayak in between gitu Menurut aku kayak Pas gitu Perpaduannya Dan dia tuh Tidak terlalu padat gitu Malah menurut aku Jadi kayak agak lembek Karena Karena aku ngasih Si sunscreen gel ini Supaya Diratainnya gampang Ini tuh aku Cara ngeraciknya Cuma masukin ke Sendok sayur Semua ini Ini semuanya Aku Aku congkel pake Kalo gak tusuk gigi Pake spatula kecil Khusus kosmetik Terus aku tuang Si wardah sunscreennya Terus aku panasin Di atas kompor Sampai semuanya melele Jadi encer banget Aku tuang deh Ke wadah kaca ini Kalo misalnya Gak mau pake wadah kaca Bisa juga pake Pot cream yang plastik-plastik Itu kalian bisa beli online lah Atau beli di Toko Kosmetik Itu dia tuh Lebih gampang Di blendnya Karena semua ingredients Jadi satu Bahkan Teksturnya tuh Lebih enteng Karena ada Si sunscreen gel Wardah ini Dan aku ngerasa Udah aman Soalnya udah aku masukin Si SPF 30 ini Cuma kalo misalnya Rencikan rumahan Gini cocok-cocokan Kalo misalnya Gak cocok Jangan diterusin Kayaknya itu aja review Aku hari ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang lagi Cari-cari pearl cream Karena aku tau Sebenernya di luar sana Banyak pearl cream lovers lainnya Cuma Gak begitu banyak Yang ngebahas ini Karena Karena Gengsi biasanya Karena udah banyak kan Skincare-skincare Di jaman sekarang Yang Yang lebih Up to date gitu Cuma aku masih Mencintai Konsep pearl cream Itu sendiri Karena walaupun jadul Kayak Tetep Bikin kulit Kayak bagus Glowing Aku masih dalam keadaan Breakout Karena aku nyobain Si MS Glow Day Cream ini Cuma nanti akan aku Benerin Pake skincare Yang aku lagi baru tau Aku baru tau Dari temen aku Nanti aku bakal update lagi Kulit aku gimana Kalo udah nyobain Si skincare Yang lagi aku pake sekarang Sekitar sebulanan gitu So Ya Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa di like Terus subscribe channel aku Sama komen di bawah Apakah kalian pernah mencoba Pearl cream sebelumnya Dan sebagai apa Kalian nyobanya Apakah sebagai skincare Atau sebagai foundation Atau Sebagai apa Mungkin diracik juga Kayak aku And I will see you in my Next video Bye 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 Bye